Hai, selamat datang di keluarga Makoti Di video kali ini Aku akan buat Brownies Kukus Chocolate Strawberry Nah, untuk kalian Yang mau tau cara buatnya Kayak gimana dan bahannya Apa aja Tonton terus video ini ya Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, komen Like dan share Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian gak ketinggalan video-video dari aku Terima kasih Pertama-tama Siapkan wadah Lalu masukkan 115 gram gula pasir Lalu masukkan 3 butir telur Lalu tambahkan 1 sendok teh SP Lalu mixer Gula, telur, dan SP Hingga kental, putih, dan berjejak Dan jangan lupa ya Mixernya Dengan speed tinggi Nah, kira-kira seperti ini ya Ini adonannya Sudah kental, putih, dan berjejak Nah, kira-kira Kekentalannya seperti ini ya Lalu sekarang Masukkan Setengah sendok Teh baking powder 10 gram susu bubuk 50 gram tepung protein rendah Nah, jangan lupa diayak terlebih dahulu ya Nah, jika sudah Lalu mixer tepungnya Dengan speed rendah saja Nah, caraku seperti ini ya Diaduk manual Agar nanti saat di mixer Tepungnya tidak berterbangan Nah, untuk mixernya Nah, untuk mixernya sebentar aja ya Asal tercampur rata Jangan sampai over mixing Supaya nanti Bolunya tidak bantet Nah, ini tepungnya sudah tercampur rata Lalu aku akan Masukkan 90 gram Butter yang sudah dicairkan Kemudian Aduk dengan cara Aduk lipat Dan pastikan ya Di bawah adonannya Tidak ada butter yang mengendap Nah, jika sudah Lalu sekarang Aku akan membagi adonannya Menjadi dua bagian Sama rata Nah, ini adonannya Sudah aku bagi dua Seperti ini Lalu Salah satu adonan Akan aku beri Coklat bubuk 10 gram Jangan lupa diayak ya Lalu Aduk dengan cara Aduk lipat Pelan-pelan saja Aduk dengan cara Nah, jika sudah Lalu masukkan Duck cooking coklat Yang sudah dicairkan Sebanyak 30 gram Lalu aduk Hingga tercampur rata Nah, jika sudah Lalu siapkan loyang Yang sudah diolesi dengan mentega Lalu alasi dengan kertas Lalu masukkan Adonan coklatnya terlebih dahulu Untuk ukuran loyangnya Aku disini pakai Loyang ukuran 20 cm x 10 Tingginya 7 cm Nah, sebelum dikukus Sentakan loyangnya beberapa kali Lalu akan aku kukus Kurang lebih 10 menit Dengan api kecil saja Nah, untuk cisa adonannya Lalu sekarang akan aku tambahkan Dengan 1 sendok teh Esen strawberry Nah, disini Aku ingin rasa Strawberry-nya itu Lebih kuat Jadi aku tambahkan 1 sendok teh Nanti warnanya Akan jadi Lebih gelap Untuk kalian yang Gak pengen Rasanya terlalu kuat Kalian bisa menambahkan Cukup setengah sendok teh saja Dan nanti warnanya Akan terlihat lebih mudah Lalu aduk adonannya Dengan cara aduk balik Pelan-pelan saja ya Jangan sampai over mixing Nah, setelah kurang lebih 10 menit Jadinya seperti ini Lalu sekarang Aku akan memasukkan Adonan stroberinya Nah, jika adonan stroberinya Sudah dituang semua Lalu sekarang akan aku Kukus kembali Kurang lebih 20 hingga 22 menit Atau sampai matang Nah, setelah 20 menit Jadinya seperti ini Ini sudah matang ya Sekarang akan aku angkat Dan aku dinginkan Nah, ini dia hasilnya Brownies kukus Chocolate Strawberry Yang aku buat tadi Untuk rasa Ini rasanya enak banget Kalian harus banget Nyoba ya Dan teksturnya lembut Moist juga Ini benar-benar Ini benar-benar Wajib dicoba ya Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati